Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman bercinta satwa Anakonda adalah ular terbesar yang masih ada hingga saat ini Sementara kaiman adalah saudara buaya dan aligator Kedua hewan ini memiliki habitat yang berdekatan Dan jika bertemu, pastinya akan terjadi pertarungan yang cukup sengit Dalam video ini, admin akan membagikan informasi tentang perbandingan dan pertarungan Antara kaiman versus anakonda Tapi sebelum lanjut, jangan lupa bantu subscribe channel Dunia Penetang Liar Perbandingan Fisik Fokus pada kaiman hitam yang merupakan jenis terbesar Mereka punya fisik yang sangat mirip dengan buaya Panjangnya antara 2 hingga 5 meter Berat rata-ratanya sekitar 100 kilogram Meski ada pula yang mencapai 300 kilogram Mereka punya kulit bersisik dengan warna dominan hitam Senjata utama kaiman adalah deretan gigi tajam di mulutnya Kaki bercakar dan ekor panjang yang kuat Sementara anakonda, fokus pada anakonda hijau Adalah jenis ular bua yang merupakan ular terbesar yang masih ada hingga saat ini Mereka memiliki fisik yang besar Panjang rata-ratanya sekitar 5 meter Dengan berat mencapai 250 kilogram Anakonda adalah jenis ular yang tidak berbisa Mereka seperti ular piton Yang memanfaatkan belitan tubuhnya saat menaklukkan mangsa Jika melihat ukurannya, kedua hewan ini memiliki fisik yang tidak jauh berbeda Tapi sepertinya kaiman terlihat lebih besar dengan adanya 4 kaki di tubuhnya Sementara anakonda terlihat lebih panjang Perbandingan kemampuan Kaiman memiliki kecepatan yang lumayan tinggi saat berlari Mengutip webconversiononline.com Kecepatan kaiman bisa mencapai 48 km per jam Kecepatan mereka di dalam air juga terbilang cukup baik Kaiman memiliki kekuatan gigitan Yang tidak kalah kuat dengan buaya dan aligator Mereka punya rahang dengan deretan gigi tajam yang siap merembukkan mangsanya Sementara anakonda memiliki pergerakan yang cukup lambat di daratan Mereka lebih cepat ketika berenang di dalam air Anakonda bisa memanjat pohon Meski mereka lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam air Perbandingan habitat Kaiman tersebar di hampir seluruh benua Amerika Tapi jenis kaiman hitam hidup di Amerika Selatan Mereka mendiami habitat berupa sungai, rawa, danau, dan tempat berair lainnya Anakonda juga memiliki habitat yang hampir sama dengan kaiman Mereka hidup di Amerika Selatan Mendiami wilayah perairan Anakonda adalah jenis ular semi-akwatik Yang lebih petah di dalam air ketimbang di daratan Perbandingan kelompok Kaiman hidup berkelompok Seperti halnya buaya dan aligator Mereka biasanya mendiami suatu sungai atau rawa dan hidup berdampingan dengan yang lain Entah bagaimana struktur kelompok kaiman Tapi sepertinya pemimpin kelompok adalah pejantan terkuat Sementara anakonda adalah hewan soliter Mereka hidup sendirian dan hanya berkumpul saat musim kawin tiba Bahkan anakonda yang baru lahir juga langsung berpisah dari induknya dan hidup mandiri Perbandingan mangsa Kaiman memiliki jenis mangsa yang cukup beragam Mereka memangsa hewan kecil, hewan berukuran sedang, dan hewan besar Kadang kaiman juga menjadi sosok kanibal yang memakan jenisnya sendiri Sementara anakonda akan memangsa semua jenis mangsa Asalkan ukurannya masih muat untuk ditelan Ular tidak bisa mengunyah makanannya Sehingga mereka harus bisa memilih jenis mangsa yang sesuai Jika mangsanya terlalu besar dan mereka tetap memaksa untuk menelannya Maka bisa saja mereka malah terjebak dengan mangsa besar di mulutnya Perbandingan cara berburu Kaiman memiliki teknik berburu yang unik ketika mengincar ikan Biasanya mereka akan berdiam diri di sungai dengan aliran air yang cukup deras Kaiman membuka mulutnya lebar-lebar Dan menunggu ada ikan yang hanyut dan masuk ke dalam mulutnya Ketika ikan itu masuk ke dalam mulutnya, mereka akan langsung menggigitnya Jika berburu mangsa lain, kaiman menggunakan teknik yang mirip seperti buaya dan aligator Mereka akan menangkap mangsa, menariknya ke dalam air, dan lalu menaklukkannya Sementara anakonda, biasanya mereka berburu dari dalam air Mereka mendekati mangsa sembari bersembunyi di dalam air Anakonda sering menyerang hewan darat yang ada di sekitar air Anakonda akan mengejutkan mangsanya dari dalam air Lalu mereka akan langsung menggigit dan membelit tubuh mangsanya hingga mereka mati lemas Anakonda juga sering menarik mangsanya ke dalam air Setelah mangsanya takluk, anakonda akan langsung menelan mangsanya dalam keadaan bulat-bulat Keduanya memiliki teknik berburu yang hebat Mereka cukup ditakuti oleh hewan lain di sekitarnya Perbandingan pesaing Bayi anakonda langsung meninggalkan induknya dan harus bertahan hidup sendirian Anakonda kecil menghadapi banyak pesaing berbahaya Ikan pirenha bisa saja langsung menyerang mereka di dalam air Kaiman juga tak mau ketinggalan untuk berburu anakonda kecil Ketika keluar dari air, ada burung, jaguar, dan pemangsa lain yang menanti mereka Sementara kaiman kecil sebenarnya cukup aman karena hidup dalam perlindungan kelompoknya Tapi mereka juga harus waspada dengan pemangsa di sekitarnya yang bisa saja menyerang Anakonda dan kaiman dewasa hanya memiliki satu pesaing berbahaya Pesaing itu adalah jaguar Keduanya harus mewaspadai jaguar yang bisa saja memburu mereka Meski wandarat, tapi jaguar sangat jago di dalam air Beberapa kali jaguar terlihat memburu kaiman dan anakonda di dalam air Perbandingan perkembang biakan Kaiman membuat sarang di tanah dengan tombukan rumput dan ranting kering Mereka bisa bertelur hingga 60 putir Induk kaiman akan menjaga telurnya di sekitar sarang Telur akan menetas setelah waktu 1,5 bulan Sang induk akan memindahkan anak-anaknya ke dalam air menggunakan mulut Kesempatan bayi kaiman untuk tumbuh besar terbilang cukup kecil Mereka sudah diincar para pemangsa sejak masih berupa telur Ketika masuk ke dalam air, mereka juga harus menghadapi banyak gangguan Untuk bisa bertahan hidup, bayi kaiman harus mencari tempat aman Dan berlindung di sekitar kaiman dewasa Sementara anakonda adalah hewan ovovivipar Mereka mengarami telurnya di dalam rahim Setelah menetas, anakonda akan melahirkan bayinya dan tugas sang induk selesai Bayi yang baru lahir akan berpisah dengan induknya Dan harus hidup mandiri menghadapi kerasnya alam di sekitarnya Perbandingan hubungan dengan manusia Kedua hewan ini cukup berbahaya dan bisa saja menyerang manusia Mereka kurang begitu bersahabat dengan manusia Sebenarnya, habitat keduanya cukup jauh dari pemukiman warga Mereka jarang menyerang manusia Kecuali manusia mendekati wilayah kekuasaan mereka Keduanya juga diburu oleh beberapa orang Jika keduanya bertarung, siapa yang akan menang? Keduanya memiliki habitat yang berdekatan dan sering bertemu Pertemuan keduanya sering berakhir dengan pertarungan Biasanya, kedua hewan ini enggan untuk berbagi tempat di dalam air Dan berusaha mengusir pendatang Kaiman dan anakonda pernah terlihat berhadapan satu lawan satu Hasilnya, anakonda kabur ketika kaiman coba menyerangnya Di momen lain, anakonda juga pernah terlihat memburu kaiman Pemenang dari pertarungan ini tergantung ukuran dan kondisi Kaiman bisa saja mengalahkan anakonda dengan memanfaatkan gigitannya yang kuat Tapi anakonda bukan ular yang lemah Mereka juga bisa membeli kaiman dan menaklukannya dengan tubuh besarnya Keduanya juga saling memangsak Kaiman akan memakan anakonda yang berhasil mereka taklukan Sementara anakonda juga akan menelan kaiman yang berhasil ditaklukan Asalkan ukurannya tidak terlalu besar dan masih bisa ditelan Pertarungan antara kaiman vs anakonda Sebenarnya hampir sama seperti pertarungan antara buaya vs piton Itulah sedikit informasi tentang perbandingan dan pertarungan antara anakonda vs kaiman Semoga ada manfaatnya Makasih sudah nonton Mohon maaf jika masih banyak kesalahan Terima kasih telah menonton